Halo Halo semua selamat datang di channel bless you fire Oke kali ini gua akan menyokas salah satu map yang bernama Insane Villager City Oke dan map ini buatan dari youtuber yang bernama Mike D map guys kalian bisa langsung aja cek channelnya Oke sekarang kita langsung aja mulai nih Nah pertama-tama kita berada di atas sini dan ini ada pesan-pesan dari sang kreator ya guys kreator map ini ya map by make the map dan cek YouTube have fun Oke kita mulai sekarang di depan kita ini sudah ada villager yang sudah ditembokin guys sudah sangat aman lah ini ya pertama-tama kita mulai dari sini karena pintu masuk yaitu dari sini coy Oke nice line ya dan ini kok bolong nih gimana maksudnya apa kita harus parkour oke lah kita parkour dikit anjir enggak bisa coy hahaha oke langsung ada setempatnya tuh apa nih Oh ternyata untuk di jembatan itu coy ada yang bergerak dan ini kenapa sampai sini aja nggak ngerti juga gua menurut gua bagusnya disambung ya okelah kita lanjut aja ke dalam ya kita masuk dan di dalamnya sudah ada desa yang biasa-biasa aja ini sebenarnya coy desainnya ya cuman di sini tuh jadi lebih aman karena udah ditemokin tuh guys lihat aja tuh jadi zombie juga bisa masuk dan tapi di sini tidak ada golem atau gimana ya ntar kita lihat-lihat dulu sejauh ini kita belum menemui golem oke ada villager banyak juga nih villager ya berkomakbiak dia coy hahaha nice dan ini bangunannya nih model yang lama nih kayaknya ya kayaknya map ini nih model lama emang nih coy oke dan ternyata emang tidak ada golem di sini ya apakah kita lebih baik spawn golem aja tuh tuh sepatu ada dimana dia gitu kita cek dulu satu persatu coy tidak ada ternyata benar ya jadi lebih baik kita spawn aja nih golemnya biar lebih aman desain ini cek kita Summon Iron Golok tak gua nggak mau dia biasanya ada tulisannya langsung gitu arti lagu kita spot secara manual aja ya kita ambil dulu blok Iron dan pumpkin selanjutnya nah sekarang kita buat nih satu golemnya untuk menjaga desa ini agar aman dari zombie Oke nice satu golem belum cukup lah ya kita tamain lagi nih di setiap sudut kita spawn golem ya coy biar desa ini aman ya kita spawn sini satu dan dimana dimana di mana lagi ya Nah di sini lagi nih sini lagi satu aduh salah lagi oke tiga golem aja udah cukup lah untuk melindungi desa ini Oke coy sekarang kita coba tes dulu ya golemnya kita tes ke malam hari ini kalau malam hari kan banyak zombie tuh dan sekalian kita les eh tes pencahayaannya apakah sudah baik kita berubah ke malam hari dulu ya tar tar nggak bisa coy nggak ada gininya Oh ini gini nih belum diaktifin ya jidnya tuh kita aktifin sekarang usd kita matikan juga dan mana necet jaduh kok ada ya di putih juga hard nah ini dia Oke sekarang baru kita sudah bisa untuk merubah cuaca menjadi malam nah nice inilah tampilan desa ini di malam hari cek dan sini ternyata gelap ya kurang ada penarangan gitu cek nah tuh lihat aja tuh udah mulai spawn zombinya karena ini hard sombio pakai armor semua cek hahaha Oh tuh udah ada yang gelet tuh sama golnya tuh ini dikejar-kejar lagi nih kok kosong golemnya disini kurang nih golemnya deh eh masuk gue masuk ke rumah oke dan ini ada yang dobrak dobrak pintu deh kita lihatnya gimana kali yang menghancurkan pintunya anjay hahaha karena ini hard jadi zombie itu bisa ngancur pintu guys Oke mungkin di lain waktu gua akan perbaiki lagi map ini agar lebih bagus lagi dan gua juga tertarik nih coy sama mapnya ini ya untuk main survival juga bakal seru nih kayak ini kita coba ya perbaiki dan kita tambah sedikit dengan addon-addon yang bagus ya biar seru mainnya cek oke cukup sampai disini saja dulu video gua kali ini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa kalian like comment and subscribe sampai jumpa lagi di video video selanjutnya see you later and bye bye bye